Kita berdua Kamu pernah dengar lagu ini? Atau ini? Gimana? Udah cukup skena belum? Itu tadi contoh lagu yang disebut identik sama anak skena Stereotipnya gini Anak skena suka musik-musik anti mainstream alias indie Kayak di panturas, 420, efek rumah kaca, The Adams, Nadine Amiza, sampai reality club Kalau digelentrehin bakal panjang banget deh Tapi, ada juga anggapan bahwa anak skena itu merujuk pada outfit mereka Mereka yang pake kaos band atau oversize Ditambah sepatu kasual plus bucket hat, itulah anak skena Sebenernya, skena itu apa sih? Skena diambil dari serapan kata dalam bahasa Inggris Yaitu scene dan erat kaitannya dengan komunitas Dengan kata lain, skena adalah ruang orang-orang yang punya selera kurang lebih sejalur terhadap suatu jenis seni Skena gak terbatas di musik aja Ada pula di ekosistem buku, film, maupun ranah seni lainnya Di musik sendiri ada banyak jenis skena Dari punk, underground, metal, rock, sampai indie kayak sekarang Pada era orde baru, tepatnya 1970-an, skena rock jadi primadona Ia melahirkan band-band beringas Macem God bless, sas group, guru gipsi, hingga duo kribo Pada masa itu, skena rock sempet ribet gelut sama skena dangdut Anak skena rock nyebut musik dangdut kampungan Sedangkan sebaliknya, rock dibilang musik trompet setan Sebelum anak-anak zaman now kerap gatekeeping soal selera Anak skena 1970-an udah lebih dulu melakukannya Skena Indonesia dulu berkembang di kota-kota besar Seperti Bandung, Surabaya, serta Jakarta Dari sini, eksistensi skena dapat dibaca sebagai wajah perkembangan sebuah kota Sejarah mencatat ada banyak relasi skena dan kota Yang menciptakan dinamika unik dan penuh gairah Skena Seattle di Amerika Serikat contohnya Berhasil melambungkan band-band grunge Yang terkenal depresif itu ketaraf popularitas tinggi Di bagian ibu kota Washington Pada akhir 1980-an tumbuh skena punk dan underground Atau geser ke Detroit Kamu akan menjumpai skena soul Yang wajahnya terangkum lewat label bernama Motown Di negara lain seperti Inggris Trend yang sama juga ada Dan lahir dalam balutan hugess hingga rave music Kemunculan skena dalam satu kota Biasanya merespon apa yang terjadi pada titik mangsa itu Lahirnya skena grunge di Seattle misalnya Terpicu oleh rasa frustasi Atas pemerintahan Ronald Reagan yang sangat konservatif Makanya lagu-lagu band grunge cenderung gelap dan kelam Karena mereka beranggapan gak ada harapan yang bisa diusung Di Inggris Skena Shugess juga lahir atas reaksi resin tangan besi Margaret Thatcher Terus Gimana dengan Indonesia Salah satu skena besar ialah ujung berung Yang terkenal dengan musik cadasnya Skena ujung berung meneruskan hype musik gahar yang mekar Pada akhir 1980-an Definisi anak skena pun sedikit mengalami pergeseran Dengan menitik beratkan pada mereka yang suka musik metal atau underground Pelan tapi pasti Seiring dengan munculnya gelombang indie pasca reformasi Implementasi anak skena ikutan bergeser ke ekosistem ini Label anak skena pun disematkan mereka yang suka musik indie Yang geliatnya muncul di Jakarta dan Bandung Maknanya pun juga bertambah Anak skena disebut anak-anak keren Lantaran memilih jalan perjuangan indie sebagai bijaka Di lamang platform kayak Twitter Diksi skena seenggaknya bisa dilacak sejak 2010 Contohnya di cuitan ini Sejak itu skena udah lazim digunakan Dan semua orang menganggapnya biasa aja Sampai akhirnya makin kesini skena jadi ceng-cengan Kok bisa sih? Ini merujuk pada mereka yang menganggap selera musiknya paling oke Dibanding lainnya Hanya karena mereka suka musik indie Saking merasa lebih beda ketimbang yang lain Mereka seperti punya hak untuk menghakimi Alias jadi polisi skena Kata skena makin punya citra gak menyenangkan Setelah muncul tren konten yang meminta menyebutkan lagu dari band Yang kaosnya dipakai si lawan bicara Kalau gak bisa jawab dianggap poser atau orang-orang yang ikut tantren Itu loh FOMO Efeknya bahkan parah Sampai ada yang trauma pake kaos band karena takut dicengit Budaya lebih keren memang jadi watak dalam suatu skena sejak dulu Soalannya apa perasaan lebih keren itu masih relevan Ketika akses musik udah mudah dijangkau Dan tumbuh kembang skena gak lagi terpusat di kota-kota besar Macam Jakarta atau Bandu Terima kasih telah menonton!